Setahu saya maulid nabi saja tidak ada perintahnya apalagi hari ibu Lalu bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya Sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut Bisa jelaskan tentang faham salapi dan wahabi itu apa Ustaz? Hari ibu setahun sekali ya Saya tanya akhwat kita di belakang Mana anda pilih setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali Hari ibu itu ada kisahnya sendiri itu hari Nasrani Banyak referensinya malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak Apa sebabnya apa kisahnya gitu kan Di antara sudah sering saya sampaikan Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu Karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masih pantu jompo Itu gak ada lagi anaknya yang datangin Maka mereka sampaikan ke beberapa pemerintah mereka untuk diadakan khusus tanggal Biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik sudah disuruh kerja keluar rumah Lalu kemudian mereka mandiri Orang tuanya tinggal dimasukin pantai jompo Sampai ada yang meninggal pun orang tua tidak diurus lagi Ditelepon oleh pantai jompo ini orang tua kamu sudah meninggal Udah urus aja jenazahnya berapa biaya yang saya transfer Selesai Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan Harusnya merayakan itu Mengadakan hari itu Salah seorang sheikh, saya lupakan di Mesir Kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku Kalau gak salah pengalaman beliau pribadi Satu waktu beliau lagi ke Jerman Kemudian jalan Di pinggir jalan ada satu ibu Sudah sangat tua gitu Ibu ini mau menyebrang jalan Tidak ada mobil yang berhenti kasih jalan Sudah bungkuk pakai tongkat Terus mobil lulak-lalang tidak ada yang kasih jalan Sampai kalau gak salah dia bantu jalan nyebrangin jalan gitu Lalu dia bilang pada bukunya itu Mungkin ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda Kalau dia jalan Semua mata akan melihat ke arahnya Tapi begitu dia sudah tua begini Tidak ada yang mau kasih jalan aja Tidak ada yang kasih Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali Setiap saat seseorang itu Sebelum orang tuanya lemah Sebelum tua pun sudah harus bakti Dari dia masih kecil Kemudian sampai orang tuanya tua Sampai orang tuanya sudah mati Tetap dia suruh berbakti Suruh berbuat baik Suruh kunjungi teman-temannya Suruh doain Suruh bersadaqah Suruh haji dan umrah Kalau dia sudah meninggal Jadi bakti kepada orang tuanya itu Tidak mengenal waktu Tidak mengenal waktu Kalau ibu anda minta kado Jelaskan dulu Ibu saya akan kasih kado Tapi tidak ada hubungannya Sama tanggal ini ya ibu Karena ini adalah acaranya orang Nasrani Ibu setiap saat minta apapun Saya kasih Ibu apapun yang ibu butuhkan Selama saya mampu Saya kasih Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu Jelaskan Berikan penjelasan Itu termasuk Amr Maruf dan Nahim Munkar Amr Maruf dan Nahim Munkar